Informasi selanjutnya soal kemacetan yang terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kendaraan Plat Jakarta masih mendominasi lalu lintas di Simpang Gadok. Polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas Ganjil Genap dan satu arah ke atas. Sistem Ganjil Genap berlaku dari Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Bogor. Polisi menyebut jumlah kendaraan dari dan menuju puncak di momen libur panjang kali ini. Hingga jam 8 pagi tadi tercatat mencapai 21 ribu lebih kendaraan. Sistem Ganjil Genap juga akan diberlakukan hingga hari Minggu esok. Sementara rekayasa one way atau satu arah akan diberlakukan secara situasional. Kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Selamat siang Rizka, turan Ganjil Genap sudah diberlakukan. Dan apakah bisa mencegah kemacetan Rizka? Selamat siang kita dan juga saudara. Kalau misalkan kami pantau hingga siang ini dari tadi pagi ini di mana kalau misalkan arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak ini bisa dikatakan rame lancar. Meskipun tadi sempat ada kepadatan begitu namun kepadatan ini tidak berlangsung lama. Karena memang tadi pagi ini polisi sudah melakukan skema ataupun pengalihan arus lalu lintas one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Di mana memang kalau misalkan pengalihan arus ataupun one way ini diberlakukan situasional melihat tergantung dari kepadatan dari jumlah pewisata sendiri yang menuju ke arah Puncak. Di mana apabila di kawasan wisata Puncak ini sudah padat begitu ya maka one way ataupun one way ini diberlakukan sehingga arus kendaraan ini bisa berjalan dengan lancar. Karena memang ada beberapa titik yang menjadi potensi sumber kemacetan di mana kalau misalkan tadi kami sempat mewawancarai dari KBO Satantas Polres Bogor yang mengatakan bahwa titik potensi macet ini adalah di Pasar Cisarua dan juga Megamendung. Di mana ketika nanti apabila memang terjadi kepadatan di kawasan wisata Puncak ini dari mulai pintu tol ini sudah akan ditutup. Namun hingga saat ini pintu tol masih dibuka Anda bisa melihat kemudian kendaraan masih dapat melintas dengan lancar menuju ke arah Puncak. Memang untuk saat ini situasinya sudah normal kembali sehingga memang kendaraan dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta juga sudah dapat melintas. Namun juga diberlakukan ganjil genap di mana ini mulai diberlakukan sejak hari kemarin. Ini akan diberlakukan hingga hari Minggu mendatang. Artinya memang bagi para pewisata yang menuju ke arah Puncak ini dapat mencatat tanggal-tanggal ini sesuai dengan plat kendaraannya. Di mana ketika memang ada pemberlakuan khusus ketika diberlakukannya one way nomor atau plat nomor yang tidak sesuai dengan tanggal ini dapat melintas. Namun jika diberlakukan situasi normal seperti saat ini nomor plat ini yang tidak sesuai dengan tanggal ini tidak dapat melintas sehingga memang diarahkan di putar balik untuk dapat melintas jalur yang lain ataupun jalur alternatif. Mari kita simak sejenak Gita dan juga Saudara berikut wawancara kami dengan KBO Satatatas Polres Bogor berikut ini. Terpantau semenjak tadi dini hari sampai dengan tadi pagi hari kami laksanakan penerapan ganjil genap di Simpang Gadok mulai pukul 06.00. Arus kendaraan yang akan menuju ke Puncak memang relatif nampak lebih sepi dibandingkan dengan hari yang kemarin. Menjelang tadi pukul 08.00, volume kendaraan kembali meningkat sehingga kami dari Satatatat Polres Bogor melaksanakan rekayasa one way arah atas dimulai pukul 08.00 lebih 30.00 waktu Indonesia bagian Barat untuk dapat menyerap arus yang ke atas dikarenakan hari ini hari Jumat kemungkinan nanti di menjelang ibadah sholat Jumat agar tidak terlalu padat maka kami laksanakan rekayasa one way arah atas dulu untuk saat ini dan baru terbuka sampai dengan Simpang Gadok. Ya kita dan juga saudara ini terkait dengan wancara kami tadi bersama dengan Satatat Polres Bogor di mana dikatakan one way ini bersifat situasional sehingga memang prediksinya ini berdasarkan polisi mencatat begitu ya puncak kepadatan di kawasan diwisata puncak ini diperkirakan ini akan terjadi pada nanti sore ataupun besok pagi dikarenakan memang hari ini masih ada sebagian kantor yang masih beroperasi memang tidak meskipun sudah banyak begitu ya para pewisata yang menuju ke arah puncak namun prediksi dari kepadatan di kawasan diwisata puncak ini dicatat nanti sore hingga besok pagi jadi ini perlu dicatat oleh para pewisata yang akan menuju ke arah puncak Bogor Rizka ganjil genap dan juga pengaturan one way ini ternyata cukup efektif untuk mengurai kepadatan yang terjadi di sana. Nah semenjak Anda melakukan peliputan di Simpang Gadok sudah ada berapa kali pengaturan one way yang dilakukan oleh pihak polisian Rizka? Ya kita dari pagi tadi kami disini sejak pukul 7 hingga siang ini ini one way baru diberlakukan satu kali ini tadi sekitar pukul 8.30 hingga pukul 9.30 memang diberlakukan hanya satu jam memang sifatnya situasional berdasarkan kepadatan dari di atas ataupun di kawasan diwisata puncak sendiri karena memang polisi juga mencatat tadi seperti yang sudah saya singgung bahwa prediksi peningkatan kendaraan ataupun kepadatan kendaraan diwisata puncak ini dicatat prediksinya nanti sore hingga besok pagi jadi memang bagi para pewisata yang akan menuju ke puncak ini perlu mengupdate informasi mengenai pengalihan arus ataupun pemberlakuan-pemberlakuan pengalihan arus yang akan dilakukan oleh kepolisian sehingga dapat menyesuaikan dengan nomor kendaraan Anda dan juga menyesuaikan kapan waktu berangkat dari rumah sehingga tidak terjebak macet sehingga dapat melintas dengan lancar kita terima kasih Fedriska Nanda yang melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok Bogor